Mantan PM Singapura Lee Kuan Yew pernah menabur bunga di Makam Usman dan Harun di TMP Kalibata, Jakarta Selatan pada 1973. Tabur bunga di Makam Usman Harun ini merupakan syarat dari Presiden Soeharto pada Lee Kuan Yew yang saat itu ingin memperbaiki hubungan dengan Indonesia. Kisah dua marinir yang bernama Usman Janatin dan Harun Thohir yang dihukum gantung oleh pemerintah Singapura, atas tuduhan meletakkan bom di wilayah pusat kota Singapura yang padat. Atas kejadian ini, Pak Harto meminta kepada pemerintah Singapura melalui perwakilan RI agar kedua marinir Indonesia itu tidak dihukum mati. Namun Singapura berkuku dan tetap menghukum mati keduanya. Usman dan Harun kemudian dieksekusi gantung di penjara Canggi pada tanggal 17 Oktober 1968. Keduanya kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Namanya juga diabadikan sebagai nama kapal perang TNI Angkatan Laut yakni KRI Usman Harun 359. Terima kasih telah menonton!